Hai bulu kumbah Hai kelahiran bulu kumbah beliau menempuh studi di masa itu masih IAIN belum Queen Sunan Kalijaga plus juga di Atma Jaya nah beliau adalah senior project officer di Putra Sampurna Fondesen 2011-2019 yang berikut adalah program officer hiasan Serikat Anak Merdeka Indonesia 2005-2011 dan tim peneliti survei mendalam situasi SK sejak 2010-2011 nah beliau adalah spesialisasinya adalah trainer bersertifikat BNSP tahun 2018 itu sekilas tentang Mas Pat berikutnya Mas Ari Sujito Mas Ari adalah sosiolog beliau menempuh doktoralnya di tahun 2015 kemudian masternya juga tetap sama sosiologi 2014 dan S1 nya juga sama sosiologi kelulusan tahun 97 jadi ini sangat linear sekali nah sekarang Mas Ari Sujito selalu selain mengajar di visipol sosiologi UGM beliau ini pengalaman organisasi sangat banyak Hai pertama adalah ketua umum Dewan Dewan Pengurus Nasional DPN Pergerakan Indonesia 2010-2015 dan Direktur Eksekutif IRE dari 2007-2011 dan Wakil Ketua Dewan Nasional Sekretariat Forum Indonesia Fitra ya dan Sekjen Dewan Pengurus Ikatan Sosiologi Indonesia masa periode 2019 sampai 2023 selain itu beliau adalah Majelis Anggota Majelis Wali Amanah UGM untuk 2016-2001 dan Ketua Badan Pembina Samin baik sahabat inklusif saya izin Mas Ari ke ini dulu ya ke Mas Pat dulu karena beliau yang 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 dikembangkan riset di lapangan terkait dengan buku yang akan kita diskusikan eh Mas Pat mungkin bisa Hai bisa menyampaikan sekitar 15 menit ke depan Oh ya kita punya waktu satu jam ke depan jadi Mas Pat nanti bisa menyampaikan terlebih dahulu 15 menit ke depan pertimbangan pertimbangan melakukan riset yang dikemudian sampai menghasilkan buku maaf buku fisiknya saya tidak 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 pegang hanya hanya softwarenya saja itu anak yang dilacurkan pertimbangan kenapa memilih lima kota sampai di kemudian posisi anak-anak yang dilacurkan ketika berhadapan dengan hukum nah tiga hal itu Mas Pat bisa menyampaikan 15 menit ke depan sekaligus latar kenapa mengambil lima kota baru setelah itu saya geser ke Mas Ari Sujito Halo Mas Pat sudah ya siap ya waktu silakan saya agak ragu dengan jaringan internet ini karena saya sudah ganti antara PC dengan telepon handphone rupanya masih agak bermasalah pertama-tama yang ingin saya sampaikan bahwa secara teknisnya bukunya ini udah jadi udah jadi sudah berikan kami hanya memang teman-teman panitia tadi belum mengantarkan ke sekretariat karena ada situasi yang yang tiba-tiba terjadi sehingga konsentrasi kami tadi di samin agak terkecah mohon maaf untuk teman-teman yang ada di apa di KTM mungkin bukunya belum sempat diantarkan ke sana yang pertama gini buku ini sebenarnya tidak terlepas dari program peduli yang dilakukan oleh Yayasan Samin Yayasan Sekretariat Alam Berdeka Indonesia salah satu NSM yang bergerak di bidang sana bekerjasama dengan The Asia Foundation ini ada dua fase kemudian di fase terakhir itu menggandeng lima CSO ya yang ada di Surabaya yaitu Yayasan Hotline Surabaya kemudian kita juga bermitra dengan konfederasi antaritum Indonesia yang di Bandung lalu kemudian dengan Yayasan semak di Bandung juga tapi lokasi ini programnya ada di ada di mana ada di Garut lantas kemudian YKPM Makassar lalu terakhir di ada jeneng krisis center di Bandar Lampung itu satu kira-kira background dari program ini dan kelima metra teman-teman jaringan kami itu memang konsen di isu anak-anak yang dilajurkan gitu jadi kalau secara gari besar programnya adalah itu apa ya menggabung kira-kira anak-anak atau remaja rentan karena rentan kemudian di yang kita tuliskan di sini adalah salah satunya adalah yang dipilih adalah anak yang dilajurkan satu yang kita begini istilah anak yang dilajurkan memang itu istilah yang sangat asing mungkin ya berbeda dengan kelompok anak-anak yang lainnya misalnya kalau kemudian misalnya anak-anak difabel itu bisa kita temukan di berbagai kebijakan pemerintah sendiri lalu kemudian kalau anak-anak korban perkosaan itu juga bisa bisa temukan anak-anak korban trafficking kemudian pekerjaan itu menjadi perbincangan di tingkat publik dan bahkan di beberapa kebijakan itu dinyatakan secara eksplisif atau nyata yang berbeda dengan kelompok anak seperti ini kalau kemudian kita coba merunut sepanjang jatatan kita atau kami itu isu ini sempat sangat kuat ketika di tahun 98 apa ya 98 itu ada riset yang dilakukan oleh PKPM UNICEF dan ditemukan perkiraan bahwa di Indonesia itu 30 persen dari pekerja seks komersial itu adalah dibawah usianya dibawah 18 tahun itu kira-kira itu bahwa terdapat anak-anak nah itu yang yang backgroundnya dan sampai saat ini angka perakiran itu 40.000 sampai 70.000 itu masih sering digunakan oleh banyak pihak baik oleh lembaga-lembaga internasional pemerintah sendiri bahkan gitu kan dengan beberapa kesempatan namun sayangnya seperti yang saya sampaikan tadi tidak ada atau belum ada data secara resmi sebenarnya prevalensi atau jumlah anak-anak itu sebenarnya ada berapa karena ya itu tadi anak-anak dalam situasi seperti ini memang tidak menjadi prioritas sama dengan kelompok anak yang lainnya kembali ke mungkin pertanyaan awal dengan mas moderator ya bahwa kenapa sih menggunakan istilah anak yang dilacurkan instead of pelacur anak gitu kan ini term yang sebenarnya berangkat dari term bahasa Inggris cahil prostitutif penekanannya memang bahwa anak-anak dalam situasi seperti itu adalah sebagai korban gitu ya makanya kemudian kita menggunakan di terjemahkan menjadi dilacurkan itu akan penekanannya bahwa anak itu ya di eksploitasi atau dilacurkan sehingga kemudian termnya itu kalau sering teman-teman menggunakan istilah Aila anak yang dilacurkan bukan pelacur anak karena kalau pelacur anak kesannya kemudian adalah ya mengasosiasikan sama dengan ya PSK yang sudah dewasa padahal secara hukum jika kemudian anak itu persetujuan itu tidak menjadi hal yang tapi ya memang dia akan mau gitu kan seperti itu jadi jadi itu bedanya ya bedik bailo bedik ini bailo itu dia secara hukum kalau seseorang anak melakukan atau ada dalam situasi itu dia adalah korban nah situasi ini kemudian kami me di dalam program ini dengan di di falisilitasi atau disuperfesi oleh Mas Ari Sujito melakukan kemudian pengambilan data secara faktual di lima kota yang kita sampai dengan tadi dan yang menarik sebenarnya angka-angka itu juga sesungguhnya tidak jauh beda dengan apa ya perakiraan-perakiraan yang masih disitir selama ini gitu kan di berapa ya kalau misalnya kami total di tiga di lima lokasi itu setidaknya selama masa program yaitu by name by address kita mencatat ada sekitar 330 anak-anak gitu ya kira-kira jadi ada gitu loh bukan hal yang kemudian tidak bisa ditemukan hanya mungkin memang definisinya dia adalah masuk dalam kategori hidden population ya populasi yang tersembunyi sehingga kalau kemudian teman-teman kami mengatakan bahwa ini sebenarnya fenomena gunung es yang kelihatan itu sedikit dibandingnya sungguhnya ada nah di beberapa di setiap lokasi itu dengan berbagai macam jumlahnya dan varian-variannya itu kami menemukan bahwa rata-rata yang sempat terjangkau oleh program dan ketika riset dilakukan itu dari semua sumber saya mengatakan bahwa angka itu hanya 10% dari perakiraan yang sebenarnya anak-anak yang ada dalam situasi itu jadi bukan angka yang sedikit ya walaupun kemudian dari sisi hak asasi manusia kita tidak boleh kemudian karena satu dan seribu itu sebenarnya sama ya kalau perspektifnya angka apa ya hak asasi manusia bukan perspektif statistik ya yang atau apa ya harus banyak gitu kan Nah kalau kemudian kami hanya melakukan di lima kota kabupaten kemudian kami menemukan itu ada sekitar 331 dan itu jenis nyatakan di seluruh lima kota bahwa itu rata-rata 10% saja artinya populasi atau situasi anak di sana itu sebenarnya sungguh besar gitu kan nah beberapa problem sebenarnya yang muncul kemudian kalau kami dari hasil riset kita bahwa ada situasi-situasi yang mungkin memang sangat apa ya sering kita mengatakan ada faktor-faktor kenapa sih anak-anak itu terjerumus atau dirumuskan dalam situasi prostitusi ada banyak varian ada banyak faktor yang kita temukan dan mungkin ada soal kemiskinan ada soal ketidaknyamanan di dalam keluarga ada soal dia pernah jadi korban kemerkosaan kemudian dan sebagainya banyak hal itu itu kita temukan namun yang baru kemudian adalah bagaimana kemudian ada satu situasi dimana anak-anak itu sendiri terdesak atau didesak oleh situasi sosial yang membuat mereka masuk ke situasi itu mungkin nanti Mas Arya yang lebih ahli dalam hal ini dari sisi sosialnya kenapa kemudian ada hal yang lainnya yang ingin saya sampaikan bahwa dari sisi hukum kita harus saya sampaikan dan sangat sering oleh aktivis anak itu mengatakan bahwa sangat susah menjerat pelaku atau pengguna jasa seksual terhadap anak karena kenapa? ya memang undang-undangnya tidak ada yang secara eksplisit menyatakan bahwa barang siapa yang berhubungan seksual dengan anak dengan menggunakan imbalan atau atau janji itu akan dipidana gitu yang ada memang di dalam KUHP itu adalah barang siapa yang berstubuh dengan seorang anak yang sudah belum berumur 12 tahun itu akan dipidana tapi kemudian yang diatas 12 13 sampai 15 tahun itu harus melaporkan siapa kemudian akan melaporkan kalau situ seperti itu sementara ini kan transaksional tapi seperti saya katakan tadi bahwa transaksional bagi anak-anak itu atau persetujuan bagi anak-anak itu tidak berlaku karena anak-anak itu dianggap sebagai korban itu kira-kira konsep besarnya nah dari riset itu kemudian kami bertemu dengan beberapa pakar ahli dari sini itu mengatakan bahwa memang sulit menjerat para pengguna jasa seksual dengan anak karena tadi hukumnya tidak tersedia untuk itu ada misalnya kalau kasusnya perkosaan itu ada banyak itu anak-anak diperkosa yang masuk penjara pelakunya ada kemudian anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual ya ada itu banyak juga yang masuk di dalam penjara pelakunya dan kekerasan-kekerasan lainnya tapi fenomena anak-anak yang dilacurkan ini dari sisi penegakan hukum penegakan hukum akan kesulitan untuk menjangkau mereka karena hukumnya itu tidak tersedia dengan maksimal mas maaf mas pat ya tiga menit lagi ya oke nah itu kira-kira ya gambaran besarnya kenapa kemudian ini menjadi penting kami sampaikan jadi satu dari sisi ini adalah kerja teman-teman yang memang harus di kami dokumentasikan karena menurut pengataman kami referensi tentang anak anak-anak dilacurkan itu masih sangat ini mudah-mudahan sih dengan berbagai macam keterbatasan dari kerja-kerja teman-teman itu bisa memberikan informasi baru terhadap situasi anak-anak dilacurkan yang kedua dengan kami adanya buku ini juga kami bisa memberikan apa ya informasi atau data kepada pemerintah ini loh situasinya anak-anak seperti ini nah dalam kerangka inklusi sebenarnya poin yang penting itu kan satu adalah soal bagaimana kemudian kelompok-kelompok tereksklusi itu khususnya anak-anak ini direkognize atau diakui bahwa mereka ada gitu nah ini yang sampai saat ini anak-anak dalam situasi seperti ini belum ada pengakuannya itu kira-kira ya sebagai background informasi awal yang pasti buku ini sebenarnya secara karis besar terdiri dari dua bagian statu itu yang bicara soal anak yang dilacurkannya sendiri yang kedua bagian keduanya adalah pengalaman teman-teman di lima lokasi saya juga lihat hadir teman-teman dari Bandung Pak Bambang itu yang salah satu aktivis yang sangat konsen dan soal ini nah sesungguhnya saya juga harus menyampaikan bahwa buku ini ditulis oleh teman-teman kami bertiga sebagai penyunting kemudian ada teman-teman dari lima lembaga itu juga sebagai tim peneliti dan yang paling penting adalah bahwa proses ini kami bertemu langsung dengan beberapa anak-anak yang memang ada dalam situasi ini itu kira-kira beberapa informasi dari apa yang ada dalam buku ini terima kasih Mas sementara ini eh terima kasih Mas Mas Wad ya baik Sekarang kita geser ke Mas Ari Sujito Mas Ari sudah bisa ya Halo mas Oke saya videonya enggak tajukkan dulu karena stabil tapi saya suara saya sampai oh sampai sampai jelas-jelas baik-baik Mas Ari ini untuk Mas Ari mungkin sebagai pembuka ini ada tiga hal yang yang perlu mungkin Mas Ari sampaikan terkait dengan latar baik sosiologis maupun historis lima lima kota yang yang dijadikan apa namanya lokasi riset kita tahu bagaimana Surabaya itu mulai ada lokasi prostitusi juga itu cukup tua sejak mulai dibukanya jalan kereta begitu terus Bandung juga itu tempat persiran juga masa kolonial eh sementara Garut itu kan membentukan belakangan ketika eh Garut jadi salah satu kota lintasan untuk untuk jalur selatan begitu termasuk dikemudian eh Lampung ya bandar-bandar Lampung itu pintu muka untuk 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 Sumatera dan Makassar itu pintu gerbang untuk ini sebagian timur ini secara sosiologis dan historisnya seperti apa yang pertama yang kedua itu perkembangan teknologi informasi sekarang itu yang dikemudian eh salah satu apa namanya mungkin Mas Ari bisa minta tolong di sampaikan konteknya dengan 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 narasi yang ada di di buku ini eh anak yang dilajurkan dan otomatis yang terakhir adalah gaya-gaya hidup hari ini mungkin tiga hal itu eh Mas hari Hai minta tolong di Mas 15 menit ke depan Mas di anggul waktunya ya Mas ya saat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih teman-teman menginisiasi malam hari ini diskusi ini memang tema ini sudah lama menjadi perhatian para kritis yang selama ini bekerja untuk advokasi anak sesuatu yang sampai dan saya kira jaringan banyak di beberapa daerah ini riset yang dikerjakan oleh FAD dan kawan-kawan ini lebih sifatnya riset advokasi yang tujuannya dengan basis riset yang dilakukan di lima kota ini dijadikan bahan untuk mengadvokasi agar ada perubahan kebijakan tentu ada keterbatasan metodologi tapi apa yang diperlakukan di teman-teman dengan lima kes ini mempertimbangkan berapa aspek ya misalnya tingkat percepatan pertumbuhan kota ya terjadi di sana historisitas yang tadi disebut kemudian konfigurasi sosial fragmentasi dan tingkat akselerasi apa realitas modernisasi pembangunan dan seterusnya itu sebagai konteks yang bisa menjelaskan kenapa lima ini dipilih tentu juga berkomunikasi dengan atau bermitra dengan taf dan beberapa pihak yang ini didiskusikan dengan asumsi maupun pertimbangan-pertimbangan yang ada dan kalau kita lihat lima kota ini tidak representasi Indonesia tapi kita tidak sedang mencoba untuk merepresentasikan tapi kita coba melihat lima potret ini saja dengan segala apa perniknya teman-teman berupaya untuk mengangkat ini supaya jadi bahan refleksi kita bahwa seperti gunung es yang tadi sebilang oleh FAD topback ini kan sebenarnya nggak populer tapi problem serius karena ini menyangkut kemanusiaan anak-anak yang dilajarkan sebagai sebuah gejala yang terbawa persepsi dari apa selama ini korban gitu ya selama ini korban menjadi subyek yang bisa bertahan bisa survive itu tidak mudah dan publik itu seringkali ya tentu segmen menyalahkan korban dengan kultur masing-masing yang terlekat sehingga persepsi stereotype stigma dan sebagainya muncul atas dasar itu pula yang paling penting sebetulnya ini ada fenomena dan potretnya seperti ini ini bukan berupaya untuk tengah hingar-hingar orang bicara atau fragment penindasan humanisasi yang terjadi dan ada ketidakabberdayaan karena akibat dari proses-proses eksperitasi yang mereka terlacurkan akibat dari situasi entah ekonomi situasi ketegangan konfliktual di level basis keluarga di masyarakat bersikman nah IT itu sebetulnya bukan sumber masalah tetapi teknologi informasi yang berkembang sekarang ini sebagai bagian dari penanda modernitas itu dipakai untuk ada yang saya sebut dengan pedang bermata dua pertumbuhan teknologi bisa membantu orang beraktifitas positif tapi yang dipakai untuk mengerjakan hal-hal yang eksperitatif juga ada misalnya untuk menyebar hok untuk melakukan komodifikasi itu dan seterusnya salah satunya anak yang dilacurkan itu terfasilitasi penindasan itu ketika teknologi sendiri dipakai untuk sebagai instrumen dalam kegiatan ekonomi ekspertasi anak ini nah ini artinya apa agak susah mengontrol karena teknologi itu tidak bisa dijadikan faktor tunggal tapi dia punya pengaruh atas yang tadi diilustrasikan mefat perdagangan ada yang dilacurkan itu media ini yang seringkali tidak mampu terjangkau kontrolnya itu ya karena bagaimanapun juga kita tahu persis rekesa untuk melakukan ekspertasi banyak cara ini yang kira mengapa dalam temuan yang tadi saya berhasil itu kita harus mampu menjadikan teknologi dibalik teknologi untuk memberdayakan anak bukan mengeksploitasi caranya bagaimana pencegahan itu nanti PPPR buat kita ya rekomendasi yang ketiga soal kehidup lifestyle termasuk konsumerisme praktik-praktik karena yang dilacurkan dan anak yang terjebak persoalan ini salah satunya juga anak yang dipaksa oleh sistem ekonomi yang mengandalkan kehidup yang high class ya tapi tidak sesuai dengan kapasitas sumber daya yang mereka miliki kapasitas ekonomi status sosial itu apa yang lemah tapi yang lain hidup yang tinggi itu mengaruh dan merepresi kesadaran mereka sehingga kalau orang anak masuk dalam pusaran itu semuanya bukan gendak sadar tapi dugaan saya ini analisis saya secara advokatif ya ya mereka tidak berdaya karena pilihan-pilihan yang ada dan ini terkonfirmasi karena mereka dipengaruhi oleh ini oleh kasus-kasus yang misalnya mereka dipaksa untuk mengkonsumsi atau obat-obatan atau dipaksa untuk mengikuti kehidup sebagai bagian dari identitas anak-anak kemudian padahal itu masuk dalam perangkat ekspektasi nah tiga yang tadi mas sebutkan sebagai pertanyaan awal itulah yang membuat ini nggak bisa negara tutup mata saya yakin memang sudah melakukan negara baik di level pemerintah para institusiensi yang selama ini punya legitimasi menangani ini di level nasional provinsi kabupaten maupun kota di level komunitas dan juga dikerjakan vokasi legawankan CSO tapi memang memang belum bisa menjangkau oleh karena itu saya berharap buku ini paling tidak memberi pesan dari segitu mari kita perhatikan isu ini diantara sekian banyak bingar-bingar orang merayakan tentang teknologisasi pembangunan apalagi ini sekarang kita juga berpikir di masa Covid ini ketegangan sosial akibat dari Covid ini juga anak-anak pasti mengalami hal yang cukup serius karena kerentanan itu juga akan dialami oleh mereka nah saya kira poinnya itu dan sekali lagi dengan segala terbatasannya memiliki pesan untuk membawa isu anak yang terlajurkan itu sebagai debat publik tapi tentu spiritnya harus melindungi anak sebagai korban jangan juga mereka terbebani oleh stigma semua baru ketika kita gagal mengartikulasikan dalam advokasi itu poin itu yang perlu kita baca mas dan pandangan ini membantu kita untuk tidak lagi berpikir spekulatif karena pada dasarnya kita punya agenda gede yang harapan saya kita semua akan bisa mampu memenuhi kesadaran yang lebih kesadaran yang lebih real gitu ya karena pada dasarnya banyak proses-proses kita di dalam advokasi itu tentu menghadapi constraint gitu saya kira itu mas pengantar saya nanti kita disusul lebih jauh makasih mas terima kasih mas Mas Ari sebagai latar pembuka diskusi ini sudah lumayan cukup tergambar untuk sahabat inklusif kenapa di kemudian teman-teman samin melakukan riset dan menghadirkan hasil risetnya dalam bentuk buku dengan judul anak yang dilaturkan baik saya geser ke Mas Fad lagi Mas Fad halo ya ya saya matikan videonya ya karena ini jaringannya kurang bagus ya ya baik Mas Fad ini apa tadi terkait dengan apa namanya di mata hukum yang di kemudian memang di kita hukum positif perangkat hukum positif belum belum bisa menjangkau anak yang di kemudian menjadi komoditi secara ekonomi oleh pihak tertentu begitu nah apakah dalam riset ini di kemudian teman-teman juga sampai menemukan hulunya begitu pelaku-pelakunya seperti apa itu yang pertama yang kedua di lima kota pernah tidak dari latar yang ada itu di kemudian sampai ada informasi tambahan dari tidak sebatas lingkungan tapi juga dari orang tuanya anak begitu dua dua hal itu Mas Fad mungkin bisa dilengkapi begitu silakan Mas Fad makasih Mas jadi gini kalau dari perspektif hukumnya itu kan memang mau tidak mau kita harus mendudukkan dalam kerangka yang pertama sebagai acuan itu tentunya konvensi H anaknya konvensi anak itu menempatkan anak-anak dalam kategori ini sebagai kelompok yang masuk dalam kategori perlindungan khusus diantara sekian kelompok itu satu nah Indonesia itu kan sudah meratifikasi konvensi ini yang kemudian harapannya memang dari berbagai macam proses ratifikasi itu itu kemudian diterjemahkan ke dalam hukum nasional kalau misalnya kita yang melihat misalnya bayangan kita idealnya undang-undang perlindungan anak itu yang ada nomor 23 2002 kemudian direvisi dua kali itu se idealnya bisa mengakomodir guna jasa itu bisa dikriminalkan ketika kemudian mereka memakai atau menggunakan jasa seksual dari anak-anak tapi faktanya dari dari beberapa kami diskusi informasi itu bahkan salah satu pengamat dan praktisi hukum yang juga konsen dengan pasolan anak di Jakarta yang ketemui mengatakan bahwa mungkin baru satu ada pelaku yang bisa dijerat karena tadi pembuktiannya secara hukumnya jadi gini pendegak hukum kita itu kan tidak berani membawa orang tiba-tiba kantor polisi menanyai memberlakukan pasal kalau kemudian pasal itu yang disangkakan kepada dia tidak terpunyai unsur-unsurnya kira-kira seperti itu barang siapa yang melakukan itu kan ada orang yang melakukan apa terhadap siapa kira-kira nah pasal tentang anak-anak dilacurkan ini agak rumit karena tidak ada definisi yang jelas di dalam undang-undang kita apalagi kemudian dengan ke apa ya kemajuan teknologi yang yang ada yang terjadi sekarang misalnya gini mas seseorang itu melakukan transaksi seksual itu kan tidak ada sekarang tidak ada perantaranya lagi misalnya bayarnya pun bisa cashless ya nah itu perangkat-perangkat hukum seperti ini itu rupanya belum menjangkau sehingga berperspektif hak anak berpihak kepada anak yang secara hukum harus kita tempatkan dia adalah korban gitu loh kalau misalnya kita membaca di berita di beberapa di dunia luar lah bahwa sangat cepat mereka di perlinguan terhadap anak-anak jangankan berhubungan seks dengan anak seseorang menyimpan foto anak-anak yang dalam telanjang itu mereka bisa kena gitu kan tapi kita kan enggak 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 kecuali kalau diedarkan itu baru kena gitu loh nah kalau misalnya tiba-tiba ditemukan seperti itu itu kena nah di Indonesia tidak karena dalam hal yang lain saya sampaikan bahwa misalnya ini kan ada kaitannya juga dengan situasi cara pandang tentang prostitusi ya prostitusi dewasa ya artinya di atas 18 tahun ya kalau kita perhatikan hukum di Indonesia itu kan tidak melarang prostitusi yang dia larang itu adalah orang yang memprostitusikan orang lain yang sering kemudian kita lihat sebagai mucikari itu yang dijelas-jelas dilarang di dalam tahu HP nah yang lainnya itu kan paling dianggap melanggar ketertiban kemudian yang nanggap adalah Satpol PP gitu kan nah sama juga ketika anak-anak seperti ini itu mereka kemudian ketika itu keadaan ditangkapi diambil yang diambil kemudian yang yang lolos yang yang pengguna jasanya enggak ketangkap gitu kan itu kira-kira gitu jadi dia sudah dalam situasi seperti itu sewaktu-waktu ketemu dengan penegak perda ya ini kan banyaknya dijerat dengan perda biaya yang diambil tapi yang menggunakan jasanya itu enggak enggak keambil itu gara-gara dan yang lainnya misalnya kalau beberapa tempat yang kami datang kemarin ya mereka banyak memang ada di tempat-tempat hiburan di cafe dan sebagainya sebagai tempat awal adanya transaksi gitu ya itu gara-gara terus yang kedua tadi apa mas? ini apa terkait dengan orang tua orang tua anak yang yang dikemudian dilajurkan ada ada tidak temuan dari lima kota tersebut bagaimana orang tua barangkali ada yang yang ketahuan begitu seperti apa manusia keluarganya jadi yang beberapa yang kita temukan itu misalnya mereka anak-anak ini banyak yang tidak diketahui oleh orang tuanya dan jangan salah loh misalnya mungkin bayang kita bahwa anak-anak itu selalu berangkat dari kelas menengah ke bawah beberapa anak juga kita temukan itu tidak juga di sana tidak selamanya juga ada di bawah itu jadi betul yang dikatakan mas Ari tadi bahwa ada situasi soal gaya hidup dan sebagainya seperti itu beberapa anak-anak itu mengatakan bahwa orang tuanya tidak tahu dan mereka akan sangat takut kalau ketahuan orang tuanya di temukan misalnya kami di Surabaya saya mau menambahkan ya mas nanti mas beberapa itu tidak tahu walaupun kemudian ada juga pengalaman-pengalaman akibat orang tuanya yang terjadi persoalan di dalam keluarga akhirnya kemudian mereka mencari situasi yang lebih nyaman di luar keluarlah dari rumah kemudian bertemu dengan komunitasnya akhirnya kemudian mereka di eksploitasi oleh orang-orang dewasa di sana jadi itu jadi memang situasi mereka ini serba sangat tidak bagus ya bagi anak-anak ini makanya saya sampaikan diantara sekian kelompok-kelompok anak-anak yang menjadi seri korban dari berbagai macam kekerasan anak-anak ini memang sangat rentan dibanding dengan kelompok anak-anak yang lainnya gitu dia banyakkan berhubungan dengan orang dewasa kemudian sangat rentan sekali baik dalam hal kesehatan dan sebagainya menarik misalnya teman-teman di Bandung bagaimana kemudian mereka berhasil menadvokasi membukakan jalan anak-anak seperti ini agar diberikan ruang untuk mengakses layanan dasar berupa kesehatan gitu kan buang kemudian menstigma bahwa karena anak-anak itu ada dalam situasi itu ya sudah nggak boleh gitu loh kan satu yaitu tadi berangkat dari soal ekslusi itu ya karena siapapun itu kan punya hak untuk memperoleh layanan dasar ya sebagai warga negara gitu kan jadi memberikan ruang lainnya misalnya di Garut bagaimana kemudian dengan anak-anak rentan itu mereka mengetahui bahwa anak-anak di sini sangat rentang dan ada beberapa sudah terjuruh masuk ke sana apa yang dilakukan adalah memperkuat kelompok-kelompok apa ya pemerhatian atau pelindung anak di tingkat desa gitu loh kira-kira jadi kemudian daripada kemudian kita berharap dengan narasi aturan yang lebih besar yang harus undang-undang itu lama dan seperti kata Mas Ari tadi bahwa itu tidak menjadi menjadi perbincangan para politisi kemudian untuk memberikan perhatian yang lebih ya sudah kita kuat perkuatkan pada level yang paling bawah gitu kan kampung semua orang tahu dengan diawali misalnya dengan pengetahuan tentang hak anak resiko-resikonya anak dan sebagainya atau kemudian di Surabaya mereka melakukan penguatan di tingkat guru dengan sekolah misalnya karena misalnya anak-anak itu di setiap sekolah disediakan guru BK dari sana kemudian mereka bisa curhat persoalan-persoalan secara dan itu terbuka semua di sana gitu kan nah yang agak fenomenal sekali dan mungkin itu masih jarang kita betul bahwa jangan dibayangkan bahwa anak-anak yang dilacurkan itu hanya perempuan loh di Bandung itu itu banyak anak laki-laki gitu nah itu itu mungkin sedikit sering beberapa jadi situasinya memang sudah agak-agak komplikasi seperti itu tetapi sekali disampaikan bahwa kami tetap di dalam ini mengapresiasi para pihak di lima wilayah ini yang mencoba didorong oleh teman-teman CSO membuka ruang bagaimana kemudian anak-anak ini bisa mengakses pendidikan layanan kesehatan kalau di Garut itu didorong agar anak-anak dari komunitas ini bisa mengakses layanan pencatatan sipil gitu loh jadi paralel teman-teman melakukan advokasi pada level masing-masing di desa di komunitas, di sekolah dalam hal kemudian juga mendorong para pihak di pemerintahan desa, kecamatan dan kewajan untuk mulai membuka diri gitu kan ini loh sebenarnya ada situasi anak-anak seperti ini nah kalau mereka tidak diberikan akses akan banyak kerugian yang akan dialami oleh anak-anak itu dan itu kan usia anak itu kan hanya sampai 18 setelah itu lewat beberapa haknya sebagai anak tidak akan bisa diulangi lagi kayak kita orang dewasa ya nah gitu kira-kira mas tadi mas Ari mau menambahkan silahkan langsung mas halo mas Ari terima kasih mas halo ya dengar-dengar jadi ada pemilahan ya problem yang sifatnya struktural dimana reproduksi eksploitasi itu menjadi bagian penting untuk menjelaskan mengenai mengapa mengubah anak dari obyek menjadi subyek dia itu korban dan dia harus menjadi subyek untuk pemulihan dia harus bisa mampu bangkit nah itu tentu butuh peran negara untuk melindungi mereka sebagai bagian dari hak warga negara itulah pentingnya negara yang lain reproduksi stigma stereotip yang buruk mereka sebagai korban itu juga harus dipulihkan dengan membentuk kultur yang humanis persepsi-persepsi masyarakat yang cenderung menghukum itu harus dibongkar harus diubah ini akibat dari menilai anak yang jadi korban itu dengan ukuran yang sebabnya moralis itu catatan nah dikeluarga juga ini dijadikan sebagai basis untuk healing pemulihan atas eksploitasi yang mereka hadapi dan beban ini harus diure diatasi gitu nah demikian juga pendidikan selama ini pendidikan tapi hal kayak gini tidak ter-cover gitu poin saya itu mas dengan cara seperti itu saya punya optimisme apa yang dilakukan oleh teman-teman samin dan mungkin advokasi yang lain dilakukan oleh teman-teman CSO maupun tindakan-tindakan yang secara praksis dilakukan oleh negara baik di level pusat maupun daerah ini akan bisa mengurangi beban dan berita mereka sehingga dari sini yang tadi disampaikan oleh FAD ada regulasi tapi seberapa jauh regulasi itu substansi yang melindungi mereka ya seberapa jauh regulasi ini efektif ini bukan berarti semua regulasi buruk regulasi ada yang baik tapi penegakan atas regulasi kemudian tindakan-tindakan yang selama ini untuk melakukan pemulihan situasi mereka itu harus menggunakan pendekatan yang lebih humanis jangan sampai mengeksklusi mereka di masyarakat jangan sampai tumbuh lagi praktek-praktek yang membuat stereotip stigma buruk pada mereka nah inklusifitas harus dipahami dalam dua spektrum yang horizontal itu artinya mengajak mereka yang tereksklusi menjadi inklusi menjadi ketengah menjadi bagian dari subyek yang harus berdaya yang horizontal yang vertikal adalah negara harus turun langsung mengubah persepsi hanya kebaikan berubah menjadi tanggung jawab sebagian negara pada warganya catatan saya itu sehingga ini memang PR kita sehingga di era demokrasi di era desentralisasi itu daerah bisa berperan lebih jauh gitu saya kira catatan saya itu aja ya mas saya kira semoga ini akan menjadi diskors yang publik memperhatikan sehingga inklusifitas juga menghadirkan isu-isu yang selama ini dalam lipatan yang gak kelihatan menjadi terlihat dan disitu anak punya optimisme menyambut masa depannya itu mas Ari sebentar ini menarik tadi yang disampaikan oleh mas Ari terkait dengan tiga ini ya tiga wadah pendidikan pendidikan warga pendidikan masyarakat dan pendidikan masyarakat keluarga dan negara iya pendidikan formal ya begitu nah ini bingkai trimatera pendidikan kihajar ini dikemudian menjadi fondasi apa namanya tidak sebatas terkait dengan anak ataupun maaf mereka yang menggunakan jasa anak itu tapi bagaimana itu menjadi fondasi untuk kesadaran kolektif begitu mas Ari nah kira-kira program-program seperti apa yang yang memungkinkan untuk advokasi masuk pada wilayah tadi masyarakat keluarga dan pendidikan ini pertanyaan menarik ya bahwa agar publik ini memberi perhatian perbincangan tentang isu-isu yang selama ini dianggap tabu ya ini dianggap tapi tujuannya positif jangan eksploitasi dia harus ubah persepsi ini sehingga di pendidikan sendiri jangan hanya bicara tentang anak dengan masa depan yang berprestasi saja tapi anak yang menderita ini harus harus dijadikan sebagai bahan untuk diadvokasi agar sesama anak-anak di kelas care tidak melakukan bullying tidak melakukan stigma stigmatisasi di masyarakat juga seperti itu harus ada campaign kampanye kesadaran kolektif supaya tumbuh untuk melakukan situ kalau anak sudah jadi korban ini sebenarnya sumbernya juga keluarga misalnya yang tidak memperhatikan mereka ini harus ada edukasi kesana saya kira poinnya kesana mas sehingga satu komponen komponen yang lain itu bisa berpadu saya sebut supaya engagement dalam advokasi itu dengan orientasi untuk menghadirkan anak sebagai objek dengan pendekatan yang inklusif supaya itu mas mas hari sebelum sebelum ini kita waktu masih ada 5 menit ke depan nanti sekalian closing statement ini mas hari sebelum itu saya geser ke mas ini tadi menarik bagaimana masyarakat dalam hal ini desa unsur-unsur desa juga mulai menjadi benteng menjadi fondasi untuk untuk melindungi anak-anak korban seksualitas ini kira-kira menurut mas program-program seperti apa yang kemudian bisa dilakukan oleh desa terkait tadi outputnya adalah kesadaran kolektif masyarakat melindungi anak-anak korban seksualitas ini silakan mas sekaligus closing baru setelah itu mas hari juga closing ya terima kasih ini juga berkaitan mungkin dengan dua pendekat yang disampaikan oleh mas hari tadi soal horizontal dan vertical tadi bahwa kemudian eksklusi itu terjadi bisa dilakukan oleh negara dan di sisi lain juga bisa dilakukan oleh sesama warga negara dan itu nyata dilihat dirasakan oleh anak-anak nah saya ingin penekanannya tadi pertanyaan ke bahwa di masyarakat desa nah ini kemudian di lima lokasi yang teman-teman lakukan memang dorongan besar juga itu diarahkan kepada komunitas-komunitas atau kelompok-kelompok yang di desa kemudian mereka kemudian diinisiasi melalui PATBM atau KPM PATBM itu adalah perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat kemudian KPM kelompok kemudian masyarakat itu mereka dibentuk dan kita berharap besar diisi oleh tokoh-tokoh yang memang memiliki kepedulian terhadap anak-anak gitu kan karena itu tadi kalau kemudian dua sisi tadi ini bisa kita maksimalkan minimal bahwa wacana perlindungan anak itu bisa terdengar minimal pada tingkat paling bawah desa desa kemudian atau dikeluarga bahkan sekalipun seperti itu jadi dan teman-teman melakukan itu gitu loh makanya kemudian program yang kegiatan dilakukan teman-teman itu memang ya sekali kami sampaikan bahwa ini hanya lima kota tetapi minimal bisa memperlihatkan bahwa di lima tempat itu ada praktik baik sesungguhnya yang bisa dilakukan dan tinggal kita mau punya keinginan keinginan untuk belajar seperti itu dan yang kalau yang terakhir sebenarnya itu tadi pada sisi lain memang selama ini bagaimana mengangkat menjadi apa perbincangan publik pada level yang lebih tinggi gitu kan agar kemudian persoalan anak itu kan dimana-mana bukan hanya anak aile ini ya persoalan anak itu kan sangat jarang hari ini misalnya pada COVID ini seberapa besar orang bicara soal anak gitu kan bahwa kemudian itu soal sekolah ya tapi di luar itu itu sangat jarang gitu loh apalagi kemudian anak-anak yang dilajarkan jadi dia sudah sudah pada posisi rentang di dalam itu ada kerentangan-kerentangan berlapis lagi itu kemudian kira-kira situasinya seperti itu jadi seperti ini bahwa dua sisi itu mungkin memang selalu harus kita dorong dan terakhir mungkin mungkin bagi yang berminat bisa nanti mungkin mendaftar kan melalui panitia nanti akan coba kami distribusikan bentar bentar apa Mas Fat sebelum ada ini maaf baru baru masuk ada pertanyaan dari kawan dari Jakarta dari Mas Bagus untuk Mas Fat dan nanti ada satu pertanyaan juga untuk Mas Ari ini untuk Mas Fat dulu nih sekaligus closing statement termasuk menyampaikan bagaimana eh teman-teman ketika hendak mengakses buku eh anak yang dilacurkan pertanyaannya gini apakah ada perbedaan peran negara dalam menjangkau anak yang dilacurkan di lima daerah dalam studi teman-teman di Samin itu Mas Fat saya harus aku mungkin yang paling efektif itu kalau misalnya kita bicara negara dalam pengertian struktur-struktur formal ya pemerintah kabupaten kebawah itu malah yang sangat efektif yang pada level desa ya harus paling bawah ya karena kemudian pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh kawan-kawan itu sangat sudah di apa ya sudah sangat informal dan itu bisa terjadi gitu sementara mungkin pada level misalnya kabupaten itu pasti kemudian situasinya akan berbeda karena mereka ada struktur-struktur tersendiri yang itu mungkin lebih sulit untuk ditembus walaupun kami akui misalnya bahwa beberapa dari wilayah di tempat itu misalnya yang sangat bagus itu kan kalau asal Bandung dan Garut pada level kabupaten itu mereka sangat terbuka untuk itu terbuka mengakui bahwa memang di wilayah mereka ada nah sekali lagi yang penting itu adalah pengakuan bahwa ada anak-anak seperti ini dan di beberapa wilayah itu kan mereka mengingat menutupi itu gitu mengatakan bahwa tidak ada anak-anak yang seperti ini di daerah kami walaupun di beberapa tempat juga jadi saya sih melihat sekali kalau mungkin saya harus sampaikan bahwa mendorong pada level paling bawah menguatkan komunitas itu itu juga sangat penting di samping kemudian advokasi pada level nasional yang memang harus kita akui bahwa salah satu problem besar yang juga ada pada kebijakan nasional tapi sambil apa ya melakukan perseadvokasi nasional penguatan di level paling di komunitas itu juga berangkat dari pengalaman teman-teman itu juga banyak memberikan hasil dengan itu tadi terbitnya perdes misalnya perdes pembentukan kelompok peduli anak di tingkat desa perdes pengalotasian anggaran untuk dari dana desa nah ini ada menarik Mas Ari di Garut itu dengan dorongan teman-teman CSU di sana itu berhasil mendorong desa untuk mengalokasikan sekian anggaran untuk butuhan anak-anak di sana gitu itu mungkin ya Mas baik kedua tadi soal akses buku ya mungkin bisa mengirinkan melalui panitia ala ala alamatnya kami akan coba lihat nanti alamat bagaimana saja nanti akan kirimkan terima kasih banyak baik terima kasih Mas Fad kita geser ke Mas Ari Mas Ari ini ada pertanyaan dari Mas Bambang dari Bandung ada kecenderungan pemerintah menutup mata atas keberadaan Aila di wilayahnya walaupun sudah diajak untuk berdialog dengan Aila ada ketakutan nama daerah menjadi rusak sehingga menjadi sehingga bekerja dengan isu Aila seperti bekerja sendirian bagaimana strategi mengubah cara pandang pemerintah ataupun negara atas sikap-sikap apatis yang seperti itu silahkan Mas Ari ini dari Mas Bambang oke oke jadi kalau lah misalnya mainstream teknokrasi dari negara selama ini menilai keberhasilan daerah itu diukur dari hal-hal yang sifatnya simbolik upacara-upacara hal-hal yang sangat citra itu itu harus hubah nah memang ini butuh effort juga berdukungan kerasa dan seterusnya itu ke publik ini akan menggeser dan dorong itu salah satu ukuran penting di dalam keberhasilan daerah itu diantaranya adalah perlindungan pada warga negara ini satu catatan saya yang saya juga ekspresikan itu di dalam beberapa forum ya nah terakhir saya berharap bahwa kalau kita berpikir tentang transformasi kewargaan maka demokrasi ini harus juga diisi oleh isu-isu tentang kerentanan masyarakat salah satunya saya berharap desentralisasi jangan hanya bicara tentang dan reproduksi mengenai keberhasilan pemanisme perspektif keadilan saya kira itu yang saya bisa sampaikan dan saya berharap ini akan menjadi perhatian publik kalau publik ini memperhatikan aspek ini saya punya opini terima kasih ya mas saya selalu baik Mas Ari dan Mas Fad matur sewun sangat kita sudah di penghujung menit tinggal satu menit lagi terima kasih telah hadir di festival inklusif 100% dan kemudian mengajak kita di advokasi karena setelah tahu tapi kita diam saja ya sayang begitu kalau sebatas menjadi pengetahuan tapi harus dipraksiskan di sekitar kita di sekililing kita itu ternyata ada anak-anak yang menjadi korban dan juga eksploitatif bahkan ini sengaja beberapa itu mengkondisikan untuk memberikan tidak sebatas kesempatan untuk untuk mencoba kesempatan kemudian 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 mari kita membuka pandang melalui festival inklusif 100% yang menghadirkan para pemikir untuk merumuskan dan memberikan gambaran masyarakat atau desa inklusif kemudian 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 terima kasih terima kasih Sub indo by broth3rmax Setarah semartabat Di mata semesta kau dan aku sama Sub indo by broth3rmax 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 itu akhirnya saya menyadari, kuncinya adalah satu, dialog. Dan dialog itu terjadi ketika saya mau membuka diri, be a good listener, jadi pendengar yang baik. Kan dulu ketika kesama Mbak Buti, Mbak Buti ngomong, saya ngomong, itu murah terima. Kemudian ketika saya kemudian menyediakan diri saya untuk belajar memahami orang lain, belajar mendengarkan, belajar terbuka, maka diseklah. Jadi dialog. Saya tidak merasa diri saya itu di atas, tetapi sejajar, belajar bersama. Dan itu Mbak Buti yang ngajarkan. Aku ragu, aku konten sini bareng. Itu tak ingat betul. Nah, mas. Jadi itulah poinnya, jadi pentingnya belajar pada malam hari ini. Sama-sama mendengarkan apa yang menjadi ide Mas Arief dan juga Mbak Bewe nanti sebentar ini akan membedah. Dan jumbo dengan apa yang dikatakan Pak. Ikra Negara. Jadi diskriminasi yang terjadi itu bukan semata-mata karena niat jahat. Tapi karena kebodohan, karena ketidaktahuan. Yuk, supaya kita tidak melakukan diskriminasi, kita harus belajar bersama-sama. Dan hari ini tidak usah panjang lebar, Mas Arief yang sudah, sebagai seorang ahli tafsir, yang sudah menelurkan buku ini, dan menariknya dia berusaha untuk mendialogkan pesan-pesan dari teks keagamaan itu dengan realitas yang selalu berkembang, selalu berubah. Sehingga Islam di fahal 10 tahun mendampingi Pondok Pesantren Waria Al-Fatah. Tidak usah berpanjang lebar, monggo, Mas. 15 menit. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Mendengar paparan atau pembukaan dari moderator tadi itu, berarti saya termasuk yang terlambat, mengenal Bu Budi berarti ya. Berarti harusnya berarti ke depan berarti saya akan menjadi partner beliau berarti untuk belajar. Karena tadi cuma 15 menit saya akan rangkum sesingkat mungkin apa yang ingin saya sampaikan. Buku ini sebenarnya di latar belakangnya oleh kegelisahan sebenarnya pastinya. tapi sedikit saya tarik dalam diri pribadi dulu. Alhamdulillah saat ini saya baru memiliki anak dua orang. Yang pertama usia 6 tahun, yang kedua usia 2 tahun. Yang saya sampaikan seperti ini. Seringkali saya hidup hampir 24 jam artinya secara kualitas atau kuantitas 24 jam mungkin saya mencoba untuk memperhatikan anak-anak saya. Tapi ternyata enggak jarang juga atau bahkan seringkali ketika anak saya memohon sesuatu atau bahkan belum lah dia menangis tapi ternyata saya enggak sanggup untuk memahaminya. Padahal saya hidup dan mencoba untuk memahaminya 24 jam ketika latar belakang penulisan ini yang saya sampaikan. Saya bertemu dengan teman-teman waria khususnya atau teranspuan itu semenjak 2010 akhir. Artinya itu pun hanya seminggu sekali saya dampingi mereka. Dan kalau dihitung-hitung dikalkulasi berarti pertemuan saya dengan teranspuan itu kalah jauh dengan intensitas pertemuan saya dengan anak saya. Apa yang saya sampaikan adakah? Dan bisa dibayangkan kalau kemudian kita menghakimi orang yang berbeda dengan saya misalnya. Kalau seandainya saya hadir sebagai orang yang berbeda dengan teranspuan perjumpaan 10 tahun atau mungkin barangkali saya enggak tahu berapa tahun ke depan saya jadikan sebagai alasan untuk menghakimi mereka kok sepertinya enggak pantas. Sama dengan ketika saya menghakimi Bu Bewe pada malam hari ini. Dua jam pertemuan mungkin ke depan enggak mungkin saya jadikan sebagai Bu Bewe itu orangnya pintar misalnya. Atau dalam konteks transpuan misalnya kemudian saya bilang oh iya transpuan itu berarti dilaknat oleh Allah enggak diterima segala ibadahnya dan seterusnya dan seterusnya. Padahal dalam waktu yang sama saya hidup bersama keluarga saya bersama anak-anak saya seringkali juga saya enggak sanggup untuk memahaminya sehingga saya ingin mengatakan bahwa perjumpaan persis tadi dibuka oleh moderator bahwa perjumpaan dialog itu adalah kunci utama saya pikir untuk memahami walaupun kita mungkin sama tapi lebih-lebih untuk hal yang berbeda itu menjadi kemutelakan untuk kita lakukan. Buku ini sebenarnya menjadi hasil refleksi sekaligus terhadap apa yang saya rasakan saya dengar dari teman-teman Transpuan secara khusus juga dengan yang lebih luas kalau misalnya masyarakat lebih mengenal istilah LGBTIQ plus dan sesungguhnya jadi walaupun saya tidak begitu intens terhadap kelompok LGBTIQ tapi setidaknya saya sudah seringat berulang kali juga untuk mendengar keluhan kemudian mendengar apa lagi realitas yang mereka hadapi dalam sehari-hari seperti itu yang saya pahami seperti ini ketika mereka mencoba sebelum mereka menyadari apa yang terjadi dalam diri mereka itu mesti kemudian keluarga minimal akan mencoba untuk mengarahkan misal seorang transpuan di usia tiga tahun empat tahun ada kecenderungan misal ya jangan gitu seperti itu kan kamu laki-laki harusnya seperti ini harusnya seperti ini harusnya seperti itu enggak ada masalah sebenarnya enggak ada masalah yang menjadi permasalahan adalah ketika kemudian orang tua tidak pernah ingin mendengar apa yang dirasakan oleh si anak seperti itu lembak laun kemudian mereka mencapai apa ya daya nalar yang lebih dewasa atau sudah punya kemampuan untuk memilih seperti itu barangkali ada di antara mereka yang mengatakan Pak Bu sepertinya saya ini bukan laki-laki tapi saya itu adalah seorang transpuan atau seorang dari rumah ada juga yang kemudian terus maaf diusir secara sengaja dan kemudian mendapatkan kekerasan baik verbal fisik dan seterusnya sehingga mereka juga harus terbengkalai ketika terjun di masyarakat penerimaan juga terjaga susah banget seperti itu karena penerimaan warga atau masyarakat juga susah maka kemudian akan kita menemukan transpuan atau teman-teman waria kemudian ada yang ngamen misalnya di jalanan ya jangan disalahkan seutuhnya dan tapi kemudian konflik yang mereka alami itu luar biasa mulai dari tadi konflik batin kemudian ketika mencoba coming out atau mencoba untuk terbuka terhadap keluarga maka kemudian ada yang diusir ada yang terusir terjun ke masyarakat juga sama akses susah banget untuk didapatkan nah kenapa kemudian ada disini dalam buku ini adalah sebuah tafsir kontekstual Islam saya ingin mencoba bagaimana kalau kemudian realitas sosial ini realitas yang dicoba untuk dihadapkan dengan teks agama bisa gak kira-kira seperti itu dan itulah yang kemudian saya lakukan lewat buku ini apakah kemudian ayat-ayat Al-Quran dalam konteks Islam atau hadis Nabi dalam konteks Islam juga bisa gak kira-kira didialogkan sehingga kemudian ada sekilas mungkin saya bacakan daftar isi disini misalnya religitas pertarungan antara idealitas dan realitas seperti itu idealitas itu kan luar biasa kita selalu mengatakan bahwa Allah Tuhan itu maha kuasa maha rahman maha rahim misalnya maha kasih maha mencintai tapi kemudian manifestasinya gak bisa kita lakukan kita meyakini bahwa Tuhan selalu mengedepankan kalau dalam bahasa hadisnya inna rahmatita gelubugogobi kan seperti itu sesungguhnya cinta dan kasihku mendahului amarahku tapi kita yang meyakini Tuhan sebagai maha rahmat justru mengedepankan amarah kemudian idealitas agama juga ya sama agama Islam itu salimayasa atau dalam konteks ini Islam sanggup kita menjadi sanggup gak kita menjadi orang yang menjamin keselamatan orang di sekitar kita atau apapun lah di sekitar kita nah ini saya pikir dalam hal-hal realitas bertolak belakang seringkali kita bertolak belakang idealitas agama idealitas Tuhan idealitas manusia yang harusnya begitu indah di latar belakang maaf alasan penolakan mereka itu adalah fitrah keragaman gender dan seksualitas laki-laki perempuan ya secara seks memang iya anatomi tubuh biologi ya benar bahwa hanya Islam ada istilah al-khunsa kaitannya juga tetap kaitannya dengan anatomi tubuh bisa jadi dia memiliki dua kelamin tapi salah satunya pastinya tidak begitu dominan atau tidak memiliki sama sekali tetap masih kaitannya dengan biologis atau anatomi tubuh pertanyaannya kemudian itu kan hanya seks tapi kan manusia tidak hidup hanya sekedar anatomi tubuh ada sesuatu yang harus kita selami lebih dalam kita fahami lebih dalam dan seorang yang bicara tentang saya sebagai orang yang bicara agama tidak punya kapasitas sama sekali untuk menghakimi orang lain ini misalnya seksnya laki-laki bisa gak sih psikologinya menjadi perempuan maka yang punya kapasitas disitu adalah mereka yang berjimpun di dalam ilmu tersebut psikolog misalnya atau psikiater nah fungsi saya compare kita bandingkan dengan ayat-ayat nah gimana kalau sentenya kemudian bertolak belakang bukan bukan bertolak belakang sebenarnya yang terjadi kitanya aja yang mungkin belum sampai untuk mendialogkan artinya di awal saya bilang bahwa Al-Quran itu dalam Islam mutlak kebenarannya tapi tafsir jangan pernah sekali-sekali untuk mengklaim dia mutlak kebenarannya karena yang namanya tafsir adalah hasil produk manusia jadi produk manusia yang mesti relatif bisa dikritisi termasuk buku ini bisa dikritisi bahkan dianggap salah oleh orang lain juga gak jadi masalah tapi permasalahannya adalah kalau kemudian dianggap salah ya silahkan dikonter misalnya seperti itu jangan sampai ada kekerasan kan itu aja sebenarnya kemudian eksistensi LGBT dalam teks keagamaan ada atau tidak ini mesti kembali kepada kisah Lut biasanya terhadap LGBT IQ tidak hanya dalam Islam sebenarnya tapi juga dalam agama-agama Abrahamic yang lainnya padahal sebenarnya kalau kita ingin bicara tentang kisah kaum Lut mesti sangat panjang pembicaraan pembicaraan yang seperti itu ini kan kisah karena dia kisah maka gak mungkin kita ambil satu ayat kemudian kita simpulkan agak naif yang namanya kisah mesti belum lagi kita bicara misalnya yang namanya kisah mesti ada setting historis waktu kemudian ada banyak hal yang ingin kita pahami dari sebuah kisah dan kalau kisah tersebut kemudian hanya kita ambil satu ayat padahal ini ada hampir 30 ayat lebih tapi kemudian kita ambil satu ayat yang bicara tentang kisah kaum Lut maka kemudian kita simpulkan menjadi sangat apa ya bahasanya ya menjadi kurang logis sebenarnya seperti itu oke terima ya kemudian bicara tentang sejarah memang kita jujur ya saya pikir ya jujur dalam membicarakan sejarah saya pikir ya agak ya wajar sama dengan sejarah bangsa kita dibentuk oleh kekuasaan seperti itu ya sama sejarah tentang homoseksual itu juga ya sama juga dibentuk oleh kekuasaan kemudian semakin hari semakin hari dianggap luar biasa bagaimana pandangan kita saat ini terhadap heteroseksual persis sama cara pandang orang-orang yang hidup di zaman misalnya Turki Usmani misalnya yang digadang-gadang ini sebagai contoh apa yang itu ya contoh idealnya pemerintahan kan Turki Usmani oleh Hizbut Tahrir misalnya seperti itu disana justru kemudian terekam sedemikian apik praktek-praktek semacam ini jadi yang saya ingin sampaikan bahwa bagaimana cara pandang kita terhadap heteroseksual sekarang ini persis itu terjadi pada saat khilafah-khilafah itu jadi bahwa abda yang tidak sependapat ya ya sama sekarang tapi pertanyaannya kemudian kira-kira kita bisa gak sih di heteroseksual emang kenapa dia homoseksual emang kenapa tapi kan media luar biasa ya kalau yang memperkosa adalah heteroseksual yang disebutkan adalah misalnya si A tapi ketika ada homoseksual maka kemudian yang dikembangkan adalah homoseksualnya orientasi seksnya nah seperti itu ini yang menjadi permasalahan di bangsa kita saya pikir karena masih ada ini sebenarnya tiga bab lagi karena waktunya juga terlalu apa namanya itu kalau saya nanti panjang lebar malah habis waktunya untuk tidak diskusi sepertinya lebih bagus diskusi nanti itu saja yang bisa saya sampaikan terima kasih banyak terima kasih bagus sekali Mas Arief jadi memang jangan memahami jangan menghakimi sebelum memahami itu penting sebelum kita beranjak kepada Mbak Budi Mbak Yuni pertanyaan saya keep dulu nanti setelah dari Mbak Budi akan saya sampaikan baik Mbak Budi sekarang bagaimana Mbak Budi melihat Mbak Budi ini dalam sebagai ahli di bidang gender dan seksualitas yang selama ini yang selama ini aktif mendampingi teman-teman atau sahabat-sahabat kita yang berbeda ini monggo Mbak terima kasih selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh penghargaan yang tinggi buat teman-teman yang sudah undang saya testimoni yang pernah mendapatkan informasi dari saya saja sampai benci jadi sah kalau kemudian tidak diundang tapi saya bersyukur karena saya masih diundang dan buat saya kalau ada orang sampai marah sama saya dan benci itu saya merasa berhasil karena virus yang saya lempar kena hanya ada tiga jawaban yang pertama menolak sudah galau bisa jadi a part of pelaku kemudian diam kalau mau ayo melakukan perubahan itu memang itu memang karakter saya jadi mau di kelas mau di mana sudah orang sampai mangkal itu saya berhasil sukses buat saya indikatornya sederhana ya ampun saya terima buku ini speechless gitu suruh bedah apa ya aku cari kelemahannya di mana tapi bukan BW kalau tidak ketemu kelemahannya itu aku harus nemu sesuatu yang gitu kan tadi dia sudah bilang wah kalau buku dibedah itu juantung mau copot gitu dikulitin apa-apa orang namanya memberikan masukan kok gitu ya jadi saya menerima buku ini diantar oleh rekan saya Parjio sahabat di PKBI dan saya senang sekali karena tahun ini tahun ke-40 saya bergelut dengan isu waria satu guru saya sudah almarhum namanya Mas Pomo panggilannya Mbak Riki itu dulu volunteer di PKBI jadi dia dulu sekolah di SKKA gitu ya kalau sekarang SMK bagian dari PKBI dan menularkan keterampilannya di PKBI PKBI punya dampingan teman-teman anak jalanan dan bersatulah kami dalam satu gedung di Badran itu nah tadi moderator sudah menyampaikan agama mungkin apa sih kok ngeritik Islam Hajah Bu jidat gak kelihatan kalau sering tahajutan tahajutan duha sholat sunnah fardu itu gak pernah lupa insyaallah tapi memang saya itu orang yang pasti komplain dan ternyata komplain saya dijawab disini dulu sering kalau saya ngomongin ini selalu saya tanyakan kepada Mas Hamim Ilyas di UIN yang sekolah itu kamu Mas saya sebagai pelaku wajah tapi kalau sudah dipertanyakan dimana jawaban ini di agama sebagai seorang Muslim saya yakin ada jawabannya cuma belum nemu nah sebagian sudah nemu sebagian loh ini aku bilang luar biasa sebagian diulas sejarahnya dan sebagainya dan jawaban yang menarik adalah karena ini tafsir ya ayo didialogkan terus dan yang saya paling seneng dari cerita ini mengatakan sesuatu yang belum biasa ya ayo kita biasakan bergaul dengan teman-teman ini supaya tahu bahkan yang sudah 10 tahun pun merasa kurang jadi saya senang sekali dengan istilah itu nah belajar dari segala macam ini ternyata ada ada jawabnya ternyata dan saya baca buku ini sambil misuh-misuh terus terang saja artinya yang selama ini punya kepentingan menyembunyikan itu gitu loh menyembunyikan itu sehingga ini dikupas disini memang saya merasa betul-betul jadi rujuan kitab suci yang kedua walaupun saya katakan ini ini mulai tunggu ini mulai tadi sudah nyanjung-nyanjung ini mulai ini masuk ke ini ini wani-wani ngomongin seks kok sama dengan LGBT itu guru ini sopok ya toh memahami keragaman gender oke dan seksualitas ini berkali-kali aku ingin klarifikasi justru berkali-kali LGBT kurang seksualitas LGBT nah apa seksualitas ini yang tadi dosen seksualitas Yunus Suno ini bukan lesu dan tanda petik karena guruku saya dulu itu ngajarinya guru loh ya ini bukan bukan pemerintah kalau pemerintah selalu memisahkan antara kesehatan reproduksi dan seksualitas maka tawur maka tawur LSM HIV AIDS sendiri terus kespronya hilang gak bisa dipisahin ini kespro itu payungnya ya seksualitas ada orientasi seks gitu ya ada kontrasepsi ada aborsi ada gender disitu ada menopaus ada menopaus segala macam dari mulai lahir sampai masuk liang kubur itu payungnya seksualitas gitu nah jadi menurut saya gak 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 diskusi karena saya sebagai orang yang berangkat awalnya dari kespro ya itu buku ayat-ayat suci Al-Quran Amin Abdullah terus Yai Husin Musda Mulia lah gurunya kespro yang ngendih gitu itu kalau saya suruh medar resikone loh yang undang aku gitu nah tapi buat saya yang selalu ini salah satu contoh saya sudah mengatakan selalu di komplain tentang agama mungkin apa kok selalu menyalahkan Islam dalam hal ini memang saya orang yang sering sekali komplain karena apa karena saya yakin bisa kok menjawab di dalam Al-Quran ini tapi kenapa jadi disio-sio kayak begini dan saya senang sekali dengan satu kalimat yang ada di buku ini ada kata-kata bahwa hadirnya kalimat yang intinya bahwa hadirnya agama itu untuk ngayomin untuk mendamaikan untuk menyatukan nah kok ini itu malah gontok-gontokan diwila yuk mau meto aku gitu loh maksudku saya itu termasuk ini di buku ini dituliskan yang luar biasa menurut saya dan dan itu yang itu yang terus terang saya merasa bahwa di dalam buku ini memadukan antara dalil-dalil Al-Quran yang bosan Al-Quran itu aku itu sebetulnya bisa loh ngomong yang kayak gitu tapi sebetulnya gak bisa aku gak bisa jadi jowo banget aku itu jadi ini ada semua disitu dan saya senang sekali terus terang saya provisiat sekali dengan temuan-temuan ini dan biasa tadi sudah saya sampaikan jika lah kita ngomongin teman-teman waria transpuan diskusi kita sampai detik ini saya merasa di satu sisi teman-teman ini tidak membandingkan tidak membandingkan dikuyau-kuyau atau diusirnya atau didiskriminasikannya loh ya jadi saya sering saya katakan teman-teman waria lebih mudah untuk mendapatkan empati dibanding teman-teman lesbian dan gay lesbian dan gay itu mungkin umpatannya bisa tujuh turunan gak ada orang mesak gay itu gak ada wes salahmu dewe kok yokoyongono itu kan jelas gitu loh nah saya merasa miss disini walaupun sudah disadari oleh penulis bahwa saya tidak saya tidak banyak mengemungkakan ini karena mungkin tidak banyak bersentuhan atau beraktifitas nah itu PR kedua saya tunggu buku keduanya jadi LGBT-nya yang itu jangan dihilangkan teman-teman lesbian dan gay-nya karena itu justru yang ada menarik itu disitu nah yang lain namanya juga buku masih ada kata-kata perilaku menyimpang menarik ini ini ya gak apa-apa orang namanya bewe kan boleh sesuatu kok jadi nemu aja gitu nah tadi saya katakan menarik karena di saat kita ngomongin perilaku menyimpang itu kadang-kadang orang gitu tapi terlepas dari itu semua selamat Sumprit aku udah mau jadi marketingnya loh tadi tukunnya yang di waduh tidak boleh IGN barang ini tadi bedah buku ada dodolan buku racoran dodolan buku yang ada diskonan karena saya senang sekali saya termasuk orang-orang yang selalu mencari rujuan rujuan karena rata-rata ngomongin seksualitas itu rujuannya buku barat buku asing yang selalu kemudian menjadikan kita jadi terstigma itu lah kakean konco wong londok makannya dari koyong wono konconi wong asing konconi wong putih konconi bule jadi saya senang sekali press from di oven sekarang baru saja didiskusikan dan hanya karena tidak di kupas panjang kalau di kupas panjang menarik sekali karena di dalam tapi intinya sudah mengkritik bahwa ketahanan keluarga disitu adalah lebih banyak mengkritik ketakutan-ketakutan tentang homo tentang homoseksualitas yang terakhir saya senang sekali buku ini ada di dalam penutupnya itu menemukan cinta dan kekuatan dari keluarga dan memang bukan karena saya akan selalu mengembalikan ke keluarga tidak tetapi tetapi memang teman-teman yang selalu lari dari rumah dan tidak punya identitas dan punya apa-apa itu kan sebetulnya backup pertamanya rumah makan di dekat taman sesuah sana betul-betul terbuka sekali betapa tidak ada rasa sungkan tidak ada rasa ini dan bahkan mencoba memfasilitasi dan yang menarik adalah mereka tidak menyalahkan nah ini juga demikian di buku ini beberapa kalimat kelompok yang berbeda tidak menyalahkan agama hadir untuk mengayomi dan membuat satu kedamaian itu yang kemudian saya rindukan dan terakhir ya tentu saja selamat moga-moga tulisan yang berikutnya ada lebih banyak ke perilaku seksual sebetulnya itu kan perilaku mau hetero mau homo sebetulnya kan yang dikritik perilaku seks oleh karena itu kenapa saya senang sekali dengan kerinduan saya karena ini yang terakhir sebagai penutup sehat itu menurut WHO kan belum diganti fisik itu jurusannya dokter mau obat kayak apapun bisa mau lahir 17 Agustus bisa jam 10 bisa kalau disesar kalau perlu satu surau juga bisa nah kalau sikis itu jurusannya dokter jiwa sama psikolog nah ini yang sosial ini pada kemana penyakitnya itu lebih banyak aspek sosialnya menstikmakan perilaku seksual yang tidak sehat terus kemudian ya begitulah ini hilang nah aborsi itu juga persoalannya lebih ke sosial nah maksud saya alumni di rumah sakit sana itu jadi diskusi anestesi diskusi macam-macam urusannya dokter diskusi yang aspek sosial dosor dosornya ini ada di rumah sakit gitu loh nah makanya sehat secara sosial ini saya senang sekali selama sekali lagi terjawab dari buku ini terima kasih terus menurut saya menurut sekali apa yang dipaparkan oleh kedua kedua pakar ini yang pertama tadi secara global Mas Arief mengatakan bahwa jangan menghakimi sebelum memahami itu poinnya yang kedua adalah kerumitan-kerumitan yang dihadapi oleh teman-teman yang berbeda itu sudah demikian luar biasa dan jangan kita perparah lagi dengan yang menjadikan dia lebih rumit lagi sebab pengalaman saya ketika berkunjung mengajak murid-murid saya itu ketika mereka dipertanyakan tentang kondisinya dia menjawab jadi jadi waria itu bukan pilihan jadi kalau boleh milih itu ya saya pengen seperti itu pengen seperti itu laki tulen seperti yang perempuan tulen tetapi jangan berpikir bahwa saya seperti ini bangga untuk menerima diri saya seperti ini itu perlu perjuangan yang luar biasa yang lebih menarik lagi adalah bagaimana mas Arief harus mendelaskan bagaimana memposit kita yakin semua orang mempercayainya tentang kebenarannya tetapi ketika dihadapkan kepada realitas yang terus berubah yang dinamik menghadapi teks nah itulah nah itulah tafsir yang keberadaannya berbeda dengan kitab suci nah sayangnya selama ini itu kadang-kadang orang tidak bisa membedakan antara teks antara Al-Quran dan tafsir Al-Quran nah itu ini yang menjadi poin pentingnya sehingga yang namanya tafsir Al-Quran itu adalah terjadi pada waktu tertentu lokasi tertentu oleh orang tertentu yang dipengaruhi oleh budaya intelektualitas politik dan sebagainya nah jumbo dengan yang keempat ini jadi bagaimana kita juga harus melihat suatu peristiwa seperti Nabilo tidak semata-mata hanya karena persoalan sodominya tetapi ada persoalan-persoalan lain misalnya budaya politik yang ada di sekitar itu sehingga kita melihatnya itu tidak sepotong-sepotong lebih kompleks lagi nah dari Mbak BW ini menarik jadi baru sekarang merasakan sensasinya seorang Budi Wahyuni oh saya sudah lama gitu tetapi itu luar biasa memang spesifikasinya Mbak Budi itu bikin orang gelisah tetapi tapi ya benar gitu memang dalam banyak hal itu ada hal-hal yang memang harus dilihat secara utuh karena kalau tidak nanti ya diskriminasi lagi seperti kata Mbak Budi tadi memang bicara LGBT jangan hanya seksualitas saja maka nanti harus ditambahi kesehatan dan reproduksinya mana tinggal nambahkan aja kok terbaik bicara seksualitas menjadi tantangan bagi dia jangan dengan seksualitas hak-hak kesehatan seksualnya itu sampai mana tadi dirindukannya gitu bagaimana ayat-ayat Al-Quran itu mampu menjadi rujukan untuk menjawab persoalan-persoalan yang berkembang di masyarakat gitu nah terus termasuk terminologi perilaku menyimpang itu harus didefinisikan ulang ukuran neopoli nyimpangnya ngetan ngulon idul apongalor iya kemudian yang agama itu hadir untuk mengayomi gitu ya dan bagaimana sehat secara sosial ini masih belum mendapatkan ruang yang cukup sehingga dia berjalan liar dan kadang-kadang menimbulkan persoalan tersendiri nah sebelum saya kembalikan lagi kepada Mbak Budi ini ada pertanyaan dari Ivi Magelang saya ingin bertanya bagaimana Ustadz Arief menafsirkan hadis hadis tersebut kerap dijadikan basis kekerasan atas terancung sedang sekali pertanyaan iya pertanyaan ini mesti memang selalu berulang di dalam diskusi kalau kita bicara tentang keragaman gender bagaimana kemudian kita memaknai hadis yang Allah melaknat saya sudah bahas sama yang rupanya sebenarnya kalau seandainya kita bahas lebih jeli lagi mesti banyak siapa alasan alasan mereka secara itu adalah penjelasan Mbak Budi maka kemudian yang menyerupai disitu misal cara ngomong kemudian cara berperilaku tapi ini tidak bisa menjadi acuan langsung artinya di dalam studi hadis kita harus melakukan yang namanya tematik jadi tidak bisa kita ambil satu hadis kemudian kita simpulkan seperti itu maka coba dong kita kumpulkan beberapa hadis-hadis yang lain seperti itu sehingga kemudian gini ada sebenarnya di dalam penjelasan itu kemudian dibilang ada istilah bawaan lahir misalnya kodrati kalau dalam bahasa kemudian ada yang bukan bawaan lahir atau ada istilah takal luf takal luf itu adalah ya memang keinginannya secara maksudnya ada proses pilihan dia secara rasional dengan budaya sebenarnya iya benar jadi benar jadi budaya banget sebenarnya sarung misalnya di pesantren laki-laki perempuan menggunakan sarung kemudian jubah yang digunakan itu pakai laki-laki atau perempuan terus daster yang digunakan perempuan hamil sekarang sekarang ngomong itu kan itu juga menjadi hal-hal yang saya gak tahu secara psikologis tapi saya hanya ingin mengatakan bahwa realitas sosial bahwa seringkali memang cara ngomong juga gak bisa di apa di apa bahasanya dibuat-buat seperti itu jadi ada atau artinya gini bahwa mereka ngomong misalnya kemudian kecenderungan mereka kalau itu khilqoh maka bisa diterima mutlak ulama-ulama fikir juga mengatakan seperti itu tapi kemudian pertanyaannya yang menyimpulkan bahwa bawaan lahir atau tidak siapa emang ustadz yang gak punya kapasitas orang-orang Eropa orang-orang Eropa bangsawan-bangsawan Eropa menggunakan pakaian yang ada bunga-bunga sekarang pakai jas terus artinya bahwa ada perubahan-perubahan saya pikir kalau sudah kaitannya dengan apa dengan pakaian mesti ada kaitannya dengan budaya jadi jangan sampai kita gunakan hadis satu hadis kemudian kita lakukan secara universal itu yang pertama yang kedua yang saya sampaikan adalah bahwa Muhonnas Muhonnas itu tadi yang secara seks dia adalah laki-laki tapi kemudian perilaku kemudian kecenderungan itu perempuan yang saya ceritakan bahwa biasa saja keluar masuk keluar masuk Muhonnas ke kamar bahkan kamar Aisyah waktu itu ada yang namanya yang diduga Muhonnas bernama Hed atau Heta ada yang mengatakan Heta ada yang mengatakan Hed kemudian ketika di kamarnya Aisyah naklukan Taif aku akan kenalkan ke kamu seorang perempuan kalau dari belakang kelihatan gundukannya empat kalau dari depan gundukannya terlihat delapan jadi ternyata ini adalah simbol sensualitas yang dianggap bahwa mereka menduga bahwa Hed ini adalah Muhonnas yang tidak memiliki hasrat seksual sama sekali terhadap perempuan tapi ternyata mendeskripsikan secara sensual seorang perempuan konon katanya saya gak tahu kalau sekarang bisa jadikan ada terjadi juga perubahan saya pikir perempuan yang dianggap cantik dulu adalah orang yang agak sedikit berbobot seperti itu jadi saya gak tahu apakah ada perubahan atau tidak makanya tadi gundukan empat gundukan lapan itu adalah lipatan-lipatan jadi lipatan-lipatan tubuh itu nah ini adalah bentuk sensualitas yang kemudian digambarkan oleh Hed pada saat itu sehingga Rasul mengatakan ini gimana nih kalian bilang Muhonnas tapi kok menggambarkan sensualitas seorang perempuan maka kemudian dibilang oleh Rasul sekarang jangan masuk lagi nah jadi itu kan kasus artinya pertanyaannya kemudian seandainya itu gak terjadi berarti sampai sekarang atau sampai meninggal terus berarti biasa dong keluar masuk agak seperti itu kalau seandainya gak terjadi tadi itu gak akan terjadi pengusiran atau penutupan akses terhadap seorang Muhonnas ketika itu jadi saya ingin mengatakan kita ambil lagi ada istilah dalam Quran Surah Nur ayat 31 juga paling banyak dikutip ada disitu saya harus dibawahi goiru ulil irbah minar rijal bahwa ada golongan seks laki-laki yang dibolehkan untuk melihat aurat perempuan yang disebut adalah goiru ulil irbah minar rijal yaitu seksnya laki-laki tapi tidak punya hasrat seksual terhadap perempuan coba siapa itu dalam tafsir klasik mesti dibilang adalah seorang orang tua gimana ceritanya gimana buktinya banyak orang tua yang memperkosakan bahkan fedofil kemudian ada yang disebut apa itu namanya kasim kasim itu adalah seorang pelayan raja yang di yang dikebiri bukan punya hasrat bukan tidak punya hasrat sebenarnya kalau kasim hanya saja memang dipotong seperti itu jadi apakah salah kemudian saya melakukan penafsiran ulang terhadap apa yang dilakukan ulama-ulama klasik harusnya enggak dan itu yang saya lakukan maka kemudian banyak yang mengkritik gimana kalau terjemahan Al-Quran aja ngomong laki-laki tua itu kan terjemahan gimana tafsir jadi artinya bahwa jangan salahkan ketika saya kemudian memasukkan kategori laki-laki secara seks yang tidak punya secara seksual terhadap perempuan itu adalah transpoan kemudian L, S, L misalnya seperti itu ini enggak jadi masalah sebenarnya atau kenyataannya emang mereka enggak tertarik sama perempuan ngapain juga ditutup-tutupi kan seperti itu ah ya benar Bu ya saya udah punya draft itu Bu insya Allah yang lebih fokus kepada itu ya benar ya sudah punya draft yang fokus ke itu nanti ya itu mungkin saya pikir yang bisa saya tanggapi kalau ada tindak lanjutnya nanti terima kasih terima kasih mas Arief jadi pendelasan yang cukup panjang lebar cuman ya bahasannya harus sedikit membumi jadi mukhonas itu jamaah kita itu kan tidak tidak selalu mukhonas itu adalah seksnya laki-laki tapi kemudian mungkin orientasinya kemudian apa namanya psikologinya apa bahasanya ya apa bahasanya Bu psikologinya ya psikologinya kemudian orientasinya adalah dia identitasnya ekspresinya dia sebagai perempuan ekspresi gendernya kemudian dia mengatakan iya benar seperti itu baik terima kasih mas Arief kemudian Mbak Budi sekaligus closing statement ini tinggal lima menit lagi ternyata apa yang bisa Mbak Budi sarankan untuk terkait dengan tadi hak-hak kesehatan reproduksi pada dasarnya saya ingin menyampaikan saya yang saya ingat itu dari guru ngaji saya aja ya tidak akan pernah dibedah-bedakan gitu kan antara laki-laki dan perempuan dan macam-macam gitu kecuali takwanya gitu ya padahal kan itu urus yang tahu persiskan itu kan urusannya Tuhan gitu ya jadi menurut saya ini ini model nah yang lain sebetulnya fial itu dan 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 pahala gitu nah orang Tuhan aja bilang dosa aja berjenjang ada yang makro mubah apalah gitu radong aku kok kita langsung dosa gitu loh itu yang kadang-kadang saya tidak habis pikir ya nah yang lain kenapa saya sosial ini terus saya kepingin sekali ini diungkap karena sosial disitu itu masuk di dalamnya adalah spiritual ukurannya adalah produktif kalau dinilai secara ekonomi gitu nah teman-teman yang terstigma ini itu bagaimana dia akan sehat gitu loh ya orang dituduh terus kok padahal nuduh itu di dalam Al-Quran kan apa suudan itu kan gak boleh nah ini loh yang gak konsisten tuh kok jelas-jelas gak boleh kok anon suudan kok gek-gek kok gek-gek neng hotel kayak mau di grup kayak mau apa gitu orang matching itu sama agama Islam itu orang matching blast itu yang saya sok gemes disitu nah menurut saya kalau ini kemudian sudah terus bergelut berdiskusi ini ada poin disitu kita akan bisa memahami dan kemudian tidak lagi melakukan pembedaan-pembedaan itu yang saya katakan itu bagian diskriminasi karena sebetulnya judgemental-judgmental itulah sebetulnya penghukuman buat menurut saya penghukuman penghukuman sepihak yang tidak lebih melihat bagaimana ke sana nah kenapa saya titip ini ke Mas Arief kenapa saya lebih banyak kepingin itu bukan kepingin butuh itu ke arah perilaku perilaku seks khususnya khususnya perilaku seks sehat gitu kalau orang mau melihat dari perspektif dosa dan tidak dosa itu urusannya Mas Arief bagi saya adalah urusan sehat nah sehat ini dalam hal ini adalah bagaimana kemudian ya kalau sudah berrelasi misalnya tidak melakukan kekerasan mau itu diantara teman-teman transpuan mau diantara teman-teman L mau diantara teman-teman G terserah aja buat saya itu yang harus terlalu diusung sehingga kita-kitab yang ingin ikut bersama berjuang dalam tanda petik itu kemudian juga akan menunjukkan bahwa kita benar-benar cair bukan dalam konteks yang saling menguasai saling kemudian menindas itu yang menurut saya jadi PR mau ke hetero mau ke homo mau yang lain bagi saya itulah sehat yang yang buat saya tadi selalu saya garis bawahi adalah sehat secara sosial karena dari fisik-sikis sosial tadi masuk di dalamnya skritutif karena kita lebih banyak itu tadi suudon-suudonnya tadi loh tapi itu jurusanmu loh untuk mengajak orang-orang yang pintar di Al-Quran itu orang cocok di Al-Quran itu enggak kayak gitu tuh janjinya guru nanti Mas Arief tentu saja arah dari buku kita eh buku kita buku mesin dengan ya sekarang menjadi buku kita dengan memahami keragaman itu kan ujungnya itu adalah kemampuan untuk bertinggang kemampuan untuk berempati kemampuan untuk bisa menerima yang akhirnya nanti adalah kemampuan untuk dialog oh ya karena menghindung masalah empati ya buat saya bukan sekedar berempati ini bagian hak mereka loh kalau berempati itu kan koyangnya kasihan ya dia sejanya gitu dalam konteks itu tadi tapi ini dalam konteks memposisikan kalau dia mempaskannya hak pesan dalam iya iya bagus sekali mbak saya juga diingatkan itu karena itu itu adalah bagian penjenangan yang selama ini diperjuangkan gitu bahwa siapapun dia bahwa dia adalah warga negara Indonesia apapun identitasnya apapun jenis 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 kelaminnya agama sukuras dia harus mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara dan jika tidak mendapatkan itu namanya diskriminasi itu yang penting kemudian kembali lagi ke pertanyaan saya mas jadi endingnya apa yang ajakan penjenangan untuk memahami keragaman itu sebenarnya kan agar bagaimana supaya kita itu mampu melihat orang lain dengan empating mampu bersekap terbuka dan pada akhirnya nanti adalah terjadi dialog ini karena memang ini adalah konteksnya yang saya bicara tentang agama jadi gini sebenarnya lumrah sebenarnya kalau kemudian ada pemahaman-pemahaman semacam ini menurut saya loh ya hal yang lumrah kenapa kalau seandainya kita kembali kepada apa ya nilai agama dulu Nabi Muhammad menerima agama memang karena ada penindasan misalnya penindasan terhadap perempuan penindasan terhadap orang-orang miskin maka kemudian ada larangan riba seperti itu bukan cuma sekedar kredit yang dimaksud dengan riba tapi adalah adanya proses berhutang jadi ditekan jadi kalau suka sama suka yang tidak jadi masalah sebenarnya yang seperti tapi ada relasi kuasa yang bermain di situ artinya yang saya sampaikan bahwa hadirnya agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad pada saat itu adalah karena memang ada penindasan ketidakadilan dan seterusnya dan seterusnya lebih mundur lagi Ibrahim misalnya sebagai bapak para nabi ya sama karena memang ada penindasan pada saat itu kemudian Isa misalnya yang membawa agama Kristen karena memang ada penindasan kerajaan Romawi pada rakyatnya bangsanya pada saat itu artinya saya ingin menyampaikan bahwa emang itulah tujuan agama hadir nah kalau kemudian agama hadir menebar rasa takut saya gak tahu ya agama apa ya yang mengajarkan rasa takutnya seperti itu apakah kemudian rasa damai itu hanya kepada orang-orang tertentu ya bukan rasa damai namanya saya pikir jadi sehingga siapapun mereka apapun orientasi seksnya selama dia atau mereka tidak melakukan kejahatan-kejahatan apalagi tidak misalnya kriminal yuk ustaz ini saya pikir itu mungkin yang bisa saya terima kasih mas mas Arief jadi kira-kira apa yang bisa saya simpulkan dari diskusi kita pada malam hari ini sejarah rasul-rasul itu diutus itu selalu diadapkan pada persoalan-persoalan kemanusiaan jadi kalau agama menistahkan kemanusiaan menebar kebentian itu bukan agama dan harus ditolak dan memahami adalah kunci dan itu hanya bisa dilakukan kalau kita menempatkan kitab suci Al-Quran atau kitab suci apa saja bukan hanya sebagai sumber sumber hukum karena kalau dia kita kita letakkan sebagai sumber hukum nanti yang muncul adalah penghakiman-penghakiman pelabelan-pelabelan diskriminasi stereotype dan berujung kekerasan maka harus kita tempatkan Al-Quran itu sebagai mitra dialog untuk mencari solusi-solusi yang lebih kreatif dan humanis itu saya kira poinnya di situ dan penjenengan sudah melakukan itu dan Mbak Budi sangat mendukung dan bersyukur atas itu bahwa ada kekurangan-kekurangan itu adalah sesuatu yang manusiawi dan proses demi penyempurnaan usaha kita terima kasih Mbak Budi terima kasih Mas Arief mari kita tutup sahabat inklusi malam hari ini mudah-mudahan buku ini sedikit memberikan pencerahan sehingga sehingga karena memang tidak mudah untuk membuat orang bisa membuka diri untuk mendengarkan untuk apalagi menerima dan yang penting lagi itu adalah bersama bersama dalam perbedaan jangan pikir bahwa sekarang saya dengan Mbak Budi bisa bareng akor baik itu tidak berbeda tidak semua apa yang ada di Mbak Budi saya setuju tetapi saya bisa memahami saya bisa mengerti dan saya bisa mendudukkan artinya yang penting itu beragama secara dewasa tidak menjadikan ukuran spiritualitas dia menempatkan pada orang lain karena sesungguhnya spiritualitas itu adalah sebuah proses yang terjadi di seluruh rentang waktu dan seluruh rentang ruang seseorang saya juga tidak tahu pada pada level mana spiritualitas saya itu berkembang aku udah berasa kalau ini jelas buatan mudah-mudahan bermanfaat saya tutup salam walaikum warahmatullahi wabarakatuh salam inklusif pandemi COVID-19 pandemi COVID-19 menyebabkan masyarakat hidup dalam masa antara tatanan lama sudah runtuh dan tatanan baru belum terbentuk sebagai tindak lanjut dari Kongres Kebudayaan Desa kita diajak untuk mengubah cara pandang tentang apa yang disebut kemajuan lalu bagaimana upaya-upaya agar masyarakat pinggiran mendapat kesempatan yang sama bagaimana kesenjangan antara masyarakat desa dan kota terjadi bagaimana inklusi sosial dalam menangani kestaraan masyarakat marjinal mari kita membuka pandang melalui festival inklusif 100% yang menghadirkan para pemikir untuk merumuskan dan memberikan gambaran masyarakat atau desa inklusif selamat menikmati hubah cara pandang Indonesia baru setara semartabat di mata semesta kau dan aku sama selamat menikmati selamat menikmati